Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buji dan syukur kita atas kehadirat Allah SWT Karena atas karunianya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW Yang saya mulakan para dewan juri dan para segena panitia yang semoga diciptai oleh Allah SWT Bagaimana kabar anda hari ini? Semoga Allah selalu memberikan petunjuk dan rahmat Hadirin berbahagia Kali ini saya akan menyampaikan pidato berjutul mengampai masa depan melalui generasi Islam Baiklah Generasi Islam sekarang diambang kehancuran Dimana generasi Islam sekarang semakin turun dan semakin turun Sehingga kita tahu bahwa sekarang generasi Islam direhmakkan oleh orang-orang non-muslim Sehingga generasi Islam dianggap buruk oleh orang-orang Mengapa bisa begitu? Banyak faktor masalahnya Yang pertama Masih beda semakin merajalela Dimana fashion-fashion anak muda mulai dari Islami dan tidak sopan Sehingga kalau dilihat oleh orang-orang itu sudah sangat jelek dan tidak sopan Yang kedua Pergelangan bebas Dimana anak-anak muda sekarang sudah bisa mengotori para wanita Dimana kita sudah tahu bahwa banyak berita yang menjelaskan tentang wanita yang hamil luar nikah dan hamil di usia muda Yang ketiga Durhaka pada orang tua Seperti yang kita tahu Sekarang anak-anak muda lebih mempentingkan HP daripada orang tua Lebih mempentingkan pacar daripada orang tua Sehingga orang tua mula sedikit ditinggalkan Dan itu sangat-sangat buruk bagi generasi Islam sekarang Bagaimana sih solusinya? Yang pertama Lakukan amalan yang Allah perintahkan Seperti solat, mengaji, dan lain-lain Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran Surat Al-Qusar Ayat 2 Fasol lirab ika wanhar Tolongkanlah solat dan berkorbanlah Solat merupakan amalan salah-salat dicintai oleh Allah SWT Aman terpuji dan amalan yang diberkai oleh Allah Sehingga jika kita tidak melakukan solat Maka azab neraka lah yang akan menunggu kita Yang kedua Menghormati orang tua Telap kaki ibu terdapat pintu surga Maka kita harus menghormati orang tua kita Ridha Allah, ridha orang tua Dan merka Allah, merka orang tua Sehingga jika kita tidak menghormati orang tua Maka orang tua mungkin bisa sakit hati Dan itu bisa membuat Allah marah Jika Allah marah Maka mungkin kita akan menerima azab yang setimpal dengan yang kita lakukan Jadi Generasi Islam Sekarang ada abang kehancuran Untuk itu kita harus menjaganya Agar generasi Islam semakin lebih baik Dan semakin dianggap bagus Daripada generasi semuanya Saya mengajak kepada kalian semua Marilah Kita jaga generasi Islam ini Agar generasi ini Selalu terlihat di atas Dan tidak di bawah Karena jika di bawah Maka itu akan membuat kita Menjadi diremehkan Dan diremehkan itu Merupakan Perlaku yang sangat-sangat tidak disukai oleh kita semua Ada pepatah Arab mengatakan Kebahagiaan akan datang Jika kita percaya Ia akan datang Apakah kalian yakin Percaya Kebahagiaan akan datang Jika yakin Semoga Kebahagiaan itu akan datang Dan mari kita Naukor amalan terpuji Untuk menyambut Kebahagiaan itu datang Demikian yang saya sampaikan Semoga bermanfaat Wabillahi taufiq walilayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih